Inilah mengapa seseorang harus waspada terhadap bahaya setiap saat. Setelah makan, semua orang berpisah. Kincuan, Jun Wushuang, dan Suanyuan Suan kembali bersama. Mereka bertiga memutuskan untuk tidur bersama. Eits, jangan terlalu dipikirkan. Mereka hanya akan minum dan mengobrol. Mereka mungkin tidak akan tidur. Raja Iblis pergi dan Kincuan sendirian. Jarang baginya untuk memiliki kesempatan seperti itu. Sebenarnya, bukan karena dia tidak memiliki kesempatan di masa lalu, tetapi dia tidak pernah memikirkannya. Mereka bertiga pergi ke atap. Sekarang sudah akhir musim gugur. Mereka bertiga minum secangkir anggur dan berbaring di atap gedung. Saudaraku, kapan kamu pergi ke God Domain? Jun Wushuang bertanya dengan santai. Kincuan memikirkannya dan berkata, Saya tidak tahu. Saya perlu waktu. Jangan khawatir, ketika saya pergi, kita akan pergi bersama. Kincuan, kami tidak akan pergi dulu. Jun Wushuang memikirkannya dan berkata, Kincuan tertegun, Kenapa? Domain Dewa terlalu menakutkan. Terlalu sulit untuk bertahan di sana. Jika kita pergi, kita akan menjadi beban. Jun Wushuang memikirkannya dan berkata, Kincuan lupa bahwa Jun Wushuang berasal dari alam ilahi. Sebenarnya, ada banyak hal yang sangat disadari oleh Jun Wushuang. Mungkin dia belum mengatakan semuanya sebelumnya, tetapi ketika dia memikirkan paman juniornya dan yang lainnya, dia tahu bahwa Jun Wushuang melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, jadi dia tidak banyak bicara. Saudaraku, sekarang kita telah mencapai titik ini, mengapa kamu tidak memberitahuku? Mungkin lebih baik bagiku untuk mengetahui lebih banyak, kata Kincuan sambil tersenyum. Jun Wushuang tidak ragu kali ini. Wilayah ilahi lebih menakutkan dari yang dapat kita bayangkan. Dunia itu lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Misalnya, saya bahkan tidak dapat menemukan tempat tinggal saya dulu. Pada dasarnya tidak mungkin. Setelah memikirkannya, Kincuan mengerti. Dunia terlalu besar. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik, kekuatan mereka seperti bintang di langit. Itu adalah keberadaan di mana 100 bunga dan 100 aliran pemikiran bersaing untuk mendapatkan supremasi. Ya, itu bahkan lebih menakutkan. 100 bunga dan 100 aliran pemikiran hanyalah sebuah metafora. Jumlahnya sangat besar. Menemukan tempat, sekte, atau wilayah seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Nyatanya, Jun Wushuang selalu memikirkan situasi seperti itu. Dia tidak pernah berpikir untuk kembali ke alam ilahi. Salah satu alasannya adalah dia tidak dapat kembali, dan alasan lainnya adalah bahkan jika dia kembali ke alam ilahi, dia tidak akan dapat menemukan tempat tinggalnya dulu. Kincuan memikirkannya dan berkata, kami tidak dapat menemukannya karena kami tidak cukup kuat. Selama kami cukup kuat, kami pasti dapat menemukannya. Pada prinsipnya, ya, Kincuan, dunia domain ilahi sangat berbahaya. Ada bahaya di mana-mana dan banyak sekali ras ada di mana-mana. Di alam abadi, ada batasan di medan pertempuran Myriad Races tetapi di domain ilahi, Myriad Races Battlefield hanyalah sebuah lelucon. Jun Wushuang menghela nafas. Seberapa kuat Allah hukum di wilayah dewa? Kincuan bertanya setelah beberapa pemikiran. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, Hall of Louse masih merupakan salah satu dari sepuluh kekuatan legendaris. Sejujurnya, sepuluh kekuatan legendaris telah berubah. Banyak kekuatan bahkan tidak menempatkannya di mata mereka. Sepuluh kekuatan besar lebih dari sekedar nama. Namun, itu masih merupakan nama yang sangat mengintimidasi, kata Jun Wushuang. Kincuan juga mengerti. Ada pepatah yang mengatakan bahwa nama seseorang seperti bayangan pohon. Ini sebenarnya masalahnya. Seringkali, nama klan bisa melindungi mereka selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Misalnya, nama klan sudah cukup. Ini adalah salah satu keuntungan dari sekte besar atau klan bangsawan. Hanya sebuah nama yang dapat mengintimidasi orang lain selama ratusan tahun atau bahkan lebih lama. Namun, ada dua sisi dari setiap koin. Ada kelebihan dan kekurangan. Orang biasa, atau mereka yang tidak memikirkannya, akan terkejut karenanya. Namun, untuk beberapa kekuatan yang meningkat, terutama mereka yang ingin naik ke tingkat berikutnya atau bahkan menjadi penguasa baru di wilayah ini, keluarga dan sekte aristokrat lama adalah batu loncatan terbaik. Menginjak kekuatan besar dan klan bangsawan ini adalah metode yang paling langsung dan efektif. Oleh karena itu, kecuali seseorang benar-benar kuat dan mengintimidasi mereka, sangat mungkin keluarga seseorang akan hancur. Mengapa Kincuan tidak ingin pergi ke sana sepagi ini? Itu karena dia tahu betapa mengerikannya domain ilahi itu. Namun, dia tidak tahu berapa lama dia akan menunda setelah dia mencapai Star Venerate Rilem. Dia merasa bahwa dia pasti akan pergi ke sana ketika dia mencapai Star Venerate Rilem. Kalau begitu, haruskah dia membawa mereka ketika dia pergi ke sana? Ini adalah masalah yang sulit. Jika dia pergi ke sana sendirian, dia mungkin bisa lolos dari masalah. Namun, akan sulit untuk mengatakan jika ada banyak orang. Namun, setelah dipikir-pikir, jika dia bahkan tidak bisa melindungi keselamatan beberapa orang, bukankah semua kemampuannya akan sia-sia? Sementara Kincuan ragu-ragu, Jun Wushuang berkata, Saudaraku, ketika kamu pergi ke sana, selama ada batu teleportasi domain dewa, kami pasti akan pergi ke sana. Selama kita berhati-hati, kita akan baik-baik saja. Saya hanya takut begitu kita sampai di sana, kita akan berakhir di area berbahaya. Itu akan sangat berbahaya. Kincuan memandang Jun Wushuang dan bertanya, apakah Anda mengatakan bahwa lokasi batu teleportasi domain dewa itu acak? Batu roh bumi domain dewa akan berteleportasi kemanapun itu berada. Selain itu, batu roh bumi biasanya berada jauh di pegunungan, jadi sangat berbahaya. Jun Wushuang tersenyum pahit. Kali ini, Kincuan tertegun. Belum lagi bahaya diteleportasi, bagaimana jika diteleportasi ke lokasi yang berbeda? Meskipun Kincuan memiliki keterampilan mencari naga dan juga dapat menemukannya, bagaimana jika lokasinya sangat jauh? Oleh karena itu, ini membuat Kincuan diam. Masalah ini tidak mudah diselesaikan kecuali dia pergi ke sana terlebih dahulu. Jika dia bisa menggunakan bendera abadi lima elemen, maka itu tidak akan menjadi masalah. Memikirkan bendera abadi lima elemen, Kincuan kemudian ingat bahwa dia belum melihat tungku kekacauannya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Apakah sudah pulih? Dia segera mengeluarkannya dan melihatnya. Kincuan tersenyum. Chaos Furnace telah kembali ke kesederhanaan aslinya, tetapi penuh dengan spiritualitas dan spirit ki. Setelah menyempurnakan diagram yin yang sebelumnya, kondisi kusam tanpa spiritualitas hilang. Sungai Kinsuryan tahu bahwa dia seharusnya dapat pulih, tetapi dia masih sangat senang karena dia sangat takut dia tidak akan dapat pulih. Bagaimanapun, segalanya mungkin terjadi. Mungkin dia bisa pulih, tetapi butuh 8 hingga 10 tahun untuk pulih. Ini bukan tidak mungkin. Kincuan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk Chaos Furnace pulih, tapi setidaknya dia tahu bahwa itu akan memakan waktu paling lama 1 tahun, paling banyak 10 bulan, atau bahkan 2 bulan, 3 sampai 5 bulan. Tapi sekarang, Kincuan mau tidak mau memperbaiki 5 elemen bendera abadi. Dia butuh waktu. Kincuan dipenuhi dengan antisipasi saat dia menunggu. Meskipun bendera abadi 5 elemen tidak banyak meningkatkan kekuatan tempurnya, itu juga tidak sedikit. Itu hanya sedikit lebih lemah dari harta tertinggi lainnya. Namun, kemampuan bendera abadi 5 elemen untuk melarikan diri melalui gerbang langit adalah sesuatu yang didambakan semua orang. Kemampuan ini melampaui nilai bendera abadi 5 elemen itu sendiri. Jika dia bisa menggunakannya kali ini, kemampuan ini akan memungkinkan Kincuan melewati 9 wilayah. Ini adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak dewa perang. Hampir semua orang akan dibatasi oleh wilayah. 1812 Mungkin doa Kincuan terkabul. Suara renyah terdengar. Kesuksesan. Kincuan sangat terkejut. Dia sangat senang. Bendera abadi 5 elemen telah berhasil. Dia mengangkatnya dengan gugup. Dia ingin mencoba tapi tidak berani. Pada akhirnya, dia menoleh, terutama ke gerbang surga. Hatinya tenggelam begitu dia melihat apa itu. Karena tidak ada apapun di bendera abadi 5 elemen dan pelarian gerbang surga. Tidak ada pintu kecil berkilauan seperti sebelumnya. Kecewa? Kincuan dengan paksa menunjuk ke domain abadi, yang merupakan lokasinya saat ini, Sekte Obat. Suah. Sebuah cahaya redup melintas. Gerbang surga berhasil didirikan. Kincuan tertegun. Dia sangat terkejut dan matanya kosong. Penyiapan berhasil. Ini? Ini. Setelah beberapa saat, Kincuan kembali sadar. Dia sangat gembira. Sebelumnya, dia kecewa. Bagaimanapun, dia memiliki harapan besar bahwa bendera abadi 5 elemen akan memungkinkan dia untuk pergi ke wilayah ilahi dan melakukan perjalanan bola bali antara sembilan wilayah. Namun sebelumnya, dia menyadari bahwa lokasi yang telah dia siapkan tidak muncul. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar berhasil setelah secara tidak sadar mengaturnya. Kesuksesan. Eh. Melihat bahwa gerbang surgawi yang didirikan oleh sekte obat domain abadi telah menyala, Kincuan buru-buru mencari daerah lain. Dia menemukan lokasi keluarganya dan gadis-gadis itu dan mulai memasang gerbang. Tapi setelah melakukannya, Kincuan tertegun sekali lagi. Tidak dapat menyiapkannya. Sekarang, hanya wilayah abadi yang bisa mendirikan gerbang surga. Selama seseorang berada di wilayah abadi, mereka dapat mendirikan gerbang surga. Tapi daerah lain tidak bisa. Apakah dia pertama kali kecewa, lalu terkejut, lalu senang. Tapi kemudian ada lalat di salep. Melihat lokasi yang masih belum bisa dia atur, terutama yang ingin dia kunjungi kembali, Kincuan sedikit kecewa. Tapi secara keseluruhan, Kincuan masih terkejut karena bendera abadi lima elemen pasti akan ditingkatkan di masa depan. Ketika saat itu tiba, dia pasti bisa kembali. Ini adalah awal yang baik. Sudah cukup dia bisa mengatur lokasi di wilayah abadi. Tapi Kincuan masih khawatir. Jika dia pergi ke wilayah ilahi, apakah situasi yang sama akan terjadi lagi? Namun, apakah itu akan muncul atau tidak, Kincuan tidak dapat memastikannya. Dia hanya bisa mencobanya. Secara keseluruhan, ini adalah hal yang baik. The Medicine Order telah menyiapkan lokasi di sini. Bahkan jika skenario terburuknya adalah dia tidak dapat menggunakannya ketika dia mencapai alam dewa, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu teknik pelarian gerbang ilahi pulih dan dia akan dapat menemukan tempat ini. Lagipula, alam abadi juga luas dan tak terbatas. Setelah meninggalkan suatu tempat, terutama setelah benar-benar meninggalkan alam abadi, terlalu sulit untuk menemukan tempat yang sama lagi. Bahkan jika Kincuan memiliki seni mencari naga, dia seharusnya masih bisa menemukannya. Namun, jika perjalanannya terlalu lama, tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan. Kalau tidak, itu tidak akan terjadi. Banyak ahli hanya bisa menjelajah di kurang dari 1% wilayah sepanjang hidup mereka. Terutama di domain abadi dan domain ilahi, hampir tidak ada harta khusus, dan tidak ada kemampuan ilahi yang hebat yang dapat menembus langit dan menembus bumi. Hampir mustahil untuk melewati sebuah domain. Secara keseluruhan, dia bahagia. Dia berharap setidaknya dia bisa melakukan perjalanan antara alam abadi dan alam ilahi. Inilah yang paling dinantikan oleh Kincuan. Yang pasti adalah dia akan bekerja keras untuk meningkatkan kultifasinya dan wilayah bendera abadi 5 elemen. Selama ranah bendera abadi 5 elemen lebih tinggi, masalah yang dia hadapi sekarang akan mudah diselesaikan. Dia dapat meningkatkan tungku kekacauan atau menemukan item yang dapat secara langsung meningkatkan bendera abadi 5 elemen. Sekarang, dia hanya harus menunggu kekuatannya untuk menerobos. Pada saat yang sama, dia bisa menunggu chaos furnace pulih dan kemudian menyempurnakan harta lainnya. Sebenarnya, dia punya banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin dia bisa pergi ke tempat lain di alam abadi. Lagi pula, dia bisa menggunakan gerbang surga untuk melarikan diri kembali. Begitu ide ini muncul, Kincuan tidak bisa berhenti dan tidak bisa mengendalikannya. Kincuan memberitahu Changlan dan yang lainnya bahwa mereka juga akan pergi. Karena beberapa dari mereka pacaran, mereka secara alami harus pergi bersama. Ketika mereka pergi, mereka akan mencari paman tuan kecil dan paman tuan besar. Cuaner, meskipun gerbang abadi memblokir gerbang abadi bumi, bukan berarti kamu tidak perlu khawatir tentang masa depan. Kamu harus berhati-hati saat keluar kali ini. Jangan ceroboh, paman tuan besar berkata dengan serius. Ya, paman tuan besar, jangan khawatir. Saya mengerti. Sebenarnya, Kincuan juga mengetahui hal ini. Secara alami, dia mengerti ini. Dia telah memikirkannya sebelumnya, tetapi terkadang, dia masih harus menghadapi beberapa bahaya. Bahkan bisa dikatakan sebagai peluang. Risiko dan peluang hidup berdampingan. Tanpa risiko, itu tidak akan dianggap sebagai pelatihan pengalaman. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada paman tuan besar dan yang lainnya, beberapa dari mereka meninggalkan sekte obat dan menuju ke timur. Arah timur laut adalah wilayah gerbang abadi. Secara relatif, itu lebih baik daripada pergi ke barat. Meskipun dikatakan bahwa seseorang harus mengalami bahaya, mencari bahaya secara langsung berarti mendekati kematian. Bepergian, memperluas wawasan seseorang, memperluas pengetahuan seseorang, dan perlahan membiarkan seseorang tumbuh. Setiap orang adalah eksistensi yang rumit. Seringkali, dapat dikatakan bahwa menarik rambut dapat mempengaruhi seluruh tubuh. Mungkin pemahaman kecil di sini bisa menimbulkan reaksi berantai, dan akhirnya menjadi perubahan besar. Hal-hal seperti itu terjadi sesekali. Lagi pula, ada terlalu banyak orang. Bahkan jika kemungkinannya hanya satu dari sejuta, itu masih umum. Sebenarnya, Kinchuan masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sekarang. Dia memiliki sering King Ruler dan Heaven Gets Evasion. Selain itu, bahkan jika seorang kultifator Steri Sky Realm datang, dia tidak perlu takut. Kecuali para ahli alam setengah langkah yang terlalu kuat itu dapat menyebabkan masalah bagi Kinchuan. Setelah keluar dari sekte obat, Kinchuan memikirkan patung batu di kota Raja Obat. Ada sembilan kitab suci medis di dalamnya. Hingga saat ini, Kinchuan masih belum mengetahui seperti apa kesembilan kitab suci medis tersebut. Namun, dia yakin itu adalah teknik kultifasi yang sangat kuat di antara para pembudidaya medis. Bagaimanapun, Kinchuan mengolah sembilan kitab suci medis dan bisa mengolah kisuci. Terutama sembilan kitab suci medis di dalam patung batu. Mereka sangat menguntungkan Kinchuan. Meskipun dia hanya mengolahnya untuk waktu yang singkat, mereka sudah tertanam kuat di benaknya. Kali ini, dia perlahan bisa mengolah sembilan kitab suci medis. Mungkin, dia akan mendapatkan panen yang bagus. Pertama, dia pergi ke kota Raja Obat untuk melihat patung batu itu. Selama perjalanan ini, Kinchuan bersikap santai. Dia terlalu tegang. Sudah waktunya untuk bersantai dan menyesuaikan diri. Setelah meninggalkan kota Raja Obat, kota pertama yang dia kunjungi adalah kota besar. Kota Fajra. Sebenarnya, tidak ada yang menganggap nama ini aneh. Ada miliaran kota di benua sembilan wilayah. Ada berbagai macam nama. Hanya saja Anda tidak bisa memikirkannya. Selama Anda memikirkannya, pasti akan ada satu. Selain itu, akan ada lebih dari satu. Ambil kota Fajra ini misalnya. Siapa yang tahu berapa banyak kota yang diberi nama kota Fajra? Oleh karena itu, sangat sulit menemukan tempat di domain abadi. Itu seperti perahu kecil di tengah lautan, tidak bisa melihat pantai. Untuk menemukan tempat di lautan yang telah ada selama bertahun-tahun, kesulitannya tidak kurang dari menemukan jarum ditumpukan jerami. Ini adalah lokasi Kincuan dan yang lainnya tiba setelah menggunakan Serinking Ruler 10 kali. Ini juga untuk menghindari mata dan telinga Sekte Abadi Bumi. Tentu saja, Kincuan tidak menemukan mata dan telinga dari Sekte Abadi Bumi. Namun, jika ada pengkhianat di Sekte Kedokteran, akan sulit ditemukan bahkan dengan mata Dewa Emas. Karena itu, demi keamanan, mereka menyelinap pergi. Mereka menggunakan Serinking Ruler dan langsung meninggalkan Sekte Obat. 1813 Setelah menggunakan penguasa penyusut tanah 10 kali, mereka tiba di Kota Fajra. Rombongan merasakan suasana dan budaya Kota Fajra. Nama kota itu tidak memiliki arti khusus. Itu hanyalah metafora untuk kekokohan dan ketak tertembusan kota. Kota ini layak disebut Kota Fajra. Setelah tinggal di sini selama setengah hari, kelompok tersebut memiliki pemahaman kasar tentang situasinya. Pernah ada gelombang binatang besar di sini. Pada akhirnya, semua orang mundur ke Kota Fajra. Hidup mereka tergantung pada seutas benang, tetapi pada akhirnya, mereka mengandalkan Kota Fajra untuk bertahan. Pertempuran berlangsung sengit dan panjang. Pada akhirnya, mereka akhirnya menang dan gelombang binatang mundur. Karena itulah Kota Fajra mendapatkan namanya. Kota Fajra sangat terkenal di daerah ini. Banyak orang merasa terhormat bisa tinggal di Kota Fajra. Itu adalah kota yang sangat kohesif. Melihat kepercayaan masyarakat di sini, kincuan juga sangat tersentuh. Negara itu kaya dan orang-orangnya kuat. Negara yang kuat dan kota yang kuat. Hanya ketika orang-orang di sini kuat barulah mereka merasa aman dan damai. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki rasa memiliki dan kehormatan bagi negara. Setelah makan, rombongan berjalan di jalan dan melihat sekeliling. Karena mereka ada di sini, mereka harus merasakan budaya kota kuno ini. Jika mereka ingin mengetahui budaya suatu tempat, mereka akan mengetahuinya dengan mengunjungi beberapa tempat. Restoran, jalan makanan, jalan komersial, konstruksi bangunan, jalan keluar. Padahal, mereka hanya ingin merasakan makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi masyarakat di sini. Saat mereka berjalan, tiba-tiba kerumunan melonjak di depan mereka. Tiba-tiba, seseorang jatuh di depan Kincuan. Itu adalah seorang wanita. Ada darah di tubuhnya. Dia sepertinya ingin bangun. Dia mendongat dan melihat Kincuan. Kincuan juga melihatnya. Kincuan tertegun. Wanita itu juga tertegun. Orang asing. Dia lebih halus dari bunga, dan alisnya indah. Saat matanya terbuka dan tertutup, ada jejak cahaya perak yang seperti kilat. Ini adalah poin uniknya. Kincuan sangat terkejut. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan wanita ini lagi. Wanita cantik dan berbahaya ini telah berulang kali mengkhianati Kincuan. Di kompetisi pertama, dia tidak ragu untuk membunuh Kincuan. Dalam situasi putus asa kedua, hanya ada dua orang yang bisa bertahan. Totalnya ada tiga, tapi dia masih bertekad untuk mengambil salah satunya. Mereka tidak bertemu satu sama lain sejak saat itu, tetapi dulu ada jejak perasaan yang tak terlukiskan di antara mereka. Namun, setelah berulang kali mengalami pilihannya, Kincuan hampir melupakannya. Tapi sekarang dia tiba-tiba melihatnya, dia tidak tahu apakah itu karena berlalunya waktu, karena dia terlalu kesepian, atau karena waktu. Lagipula, setelah bertahun-tahun, bahkan musuh pun bisa mengubah senjata perang menjadi hadiah dari Batu Giok dan Sutra. Tentu saja, kecuali bagi mereka yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Oleh karena itu, Kincuan sekarang merasa sangat dekat dengannya. Waktu bisa menghapus segalanya. Terlebih lagi, hati Kincuan sebenarnya telah sedikit berubah. Dia secara alami senang melihat seseorang yang dia kenal. Terlebih lagi, mereka dulu memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka adalah teman baik, dan mereka bahkan memiliki kesan yang baik satu sama lain. Orang asing itu sepertinya tidak mengenali Kincuan. Lagipula, Kincuan saat ini memiliki rambut seputih salju. Meskipun temperamennya sama seperti sebelumnya, itu lebih elegan. Dia berjuang, tetapi jelas bahwa lukanya tidak ringan. Itu sangat berat. Saat ini, tindakan Kincuan mengejutkannya. Karena Kincuan tersenyum dan menggendongnya. Dia ingin marah, tetapi dia mendengar teriakan dari belakangnya. Dia berpikir bahwa jika dia jatuh ke tangan orang-orang itu, dia lebih suka dibawa pergi oleh orang di depannya ini. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Kincuan. Turunkan aku. Jangan membuat masalah untuk dirimu sendiri. Suaranya sedikit serak, tapi dia masih bisa mendengar aroma yang familiar. Waktu sepertinya telah kembali ke masa lalu, sangat lama sekali. Segala sesuatu yang terjadi saat itu tampak jelas di benaknya. Dikatakan bahwa seseorang bertemu dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Ketidakbahagiaan di masa lalu benar-benar bukan apa-apa bagi Kincuan sekarang. Untuk bertahan hidup, dia mungkin tidak melakukan kesalahan. Hanya saja dia tidak menyukainya saat itu. Sekarang, dia benar-benar tidak merasakan apa-apa, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tampak dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Nonamo, lama tidak bertemu. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Kali ini, orang asing itu tertegun. Sebelumnya, dia hanya merasa pria ini sedikit familiar, tapi dia tidak tahu siapa dia. Dia juga tidak menyangka akan ada kenalan di sini. Oleh karena itu, pikiran itu hanya terlintas di benaknya. Namun, ketika Kincuan membuka mulutnya, dia langsung tahu siapa pria ini. Karena sosok yang tak pernah hilang dari benaknya adalah dirinya. Hanya saja apa yang terjadi saat itu menyadarkannya bahwa tidak ada kemungkinan dalam hidup ini. Karena itu, dia hanya bisa mengingat orang itu di dalam hatinya. Dalam hidup ini, dia tidak akan pernah melihatnya lagi, apalagi berhubungan dengannya. Namun, dari waktu ke waktu, dia memikirkan semua yang dialami dengan pria ini. Setiap kali dia mengingatnya, hatinya akan terasa hangat. Namun, dia tidak bisa lagi kembali. Waktu tidak bisa diputar kembali. Apa yang hilang-hilang, ada banyak hal yang tidak bisa didapatkan kembali. Bahkan jika bisa diperoleh kembali, ia akan kehilangan nilai keberadaannya. Kincuan, orang asing itu tiba-tiba berteriak. Ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Ketika Kincuan mendengar bahwa dia bisa memanggil namanya, dia juga tertawa. Saat ini, sekelompok orang mengepung Kincuan dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan pakaian bordir. Dia sangat muda dan tampan. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit saat melihat Kincuan dan orang asing itu. Dia akan berhasil dengan wanita yang disukainya, tapi tiba-tiba, orang yang sibuk muncul entah dari mana. Hal yang paling keterlaluan adalah pria itu menggendong wanita yang disukainya. Orang harus tahu bahwa dia belum pernah memeluk seorang wanita sebelumnya. Namun, bocah berambut putih ini sangat tampan, terutama temperamennya yang membuatnya sangat cemburu. Dia dengan dingin menatap pihak lain. Turunkan dia dan kalian pergi. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, kata pemuda itu. Kincuan tersenyum. Sepertinya kamu sangat kuat. Tuan muda itu sopan padamu. Jangan terlalu tidak berterima kasih, kata seorang pemuda di samping pemuda itu dengan dingin. Kamu tampaknya lebih kuat dari tuan mudamu, kata Kincuan. Apa menurutmu mengatakan ini berguna? Kesabaranku terbatas, pria muda itu berkata. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu pergi sekarang, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Hal sembrono, turunkan dia dan ayo bertarung. Pria muda itu berkata dengan ekspresi yang sedikit sinis. Tidak perlu berurusan denganmu. Ayo bergerak, kata Kincuan tanpa mengangkat kepalanya. Penghinaan. Bagus sekali, mati. Sosok pemuda itu melintas, dan dalam sekejap, dia muncul di samping Kincuan, dan menyentuh leher Kincuan. Siyuh. Dengan tarikan, lampu perak menyala. Lengan seni ilahi. Ini bukan belati sungguhan. Itu terlihat seperti pisau, belati, atau pedang pendek, tapi sebenarnya tidak. Ini adalah jenis seni ilahi lengan, juga dikenal sebagai semesta lengan. Benda-benda perak ini jauh lebih kuat daripada belati, dan bahkan bisa dibandingkan dengan kekuatan belati pembunuh naga. Cepat. Karena jaraknya dekat, kecepatan lawan terlalu cepat. Kecepatan gerakannya cepat, dan kecepatan serangannya cepat. Hanya dengan gerakan ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mati di tangannya. Wajah pemuda itu mengungkapkan senyum menghina dan kejam. 1814. Namun segera, pemuda itu tidak bisa tertawa lagi. Dia sangat cepat dan kartu trufnya sangat berguna, tetapi itu masih belum cukup di depan Kincuan. Meskipun Kincuan merasa telah meremehkan lawannya, dia masih merasa nyaman. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia mengulurkan tangannya dan meledakan cahaya perak di tangan lawannya. Tangan Kincuan memiliki lingkaran cahaya kemasan yang redup. Retakan. Karena lawannya mencoba membunuhnya, Kincuan tentu saja tidak sopan. Dia langsung menghancurkan tangan lawannya dan mengangkat kakinya untuk menendang jantung lawannya. Engah. Dia jatuh di kejauhan dan terengah-engah. Darah muncrat dengan gila-gilaan. Karena dia ingin membunuh seseorang, dia harus bersiap untuk dibunuh. Oleh karena itu, Kincuan tidak menunjukkan belas kasihan karena orang seperti itu pantas dibunuh. Berdasarkan jurus ini, dia tahu bahwa lawannya telah membunuh banyak orang. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ini adalah tuan muda dari keluarga Cheng, sebuah keluarga besar di kota Fajra. Keluarga Cheng bukanlah keluarga terbesar di kota Fajra, tapi masih menjadi salah satu dari tiga keluarga teratas di kota. Di kota Fajra, bahkan jika seseorang tidak peduli dengan wajah biksu itu, dia harus menunjukkan rasa hormat pada wajah Buddha. Siapa yang berani membunuh anggota klan Cheng secara terbuka? Apalagi, orang yang terbunuh adalah keturunan langsung dari klan Cheng. Bahkan jika dia adalah seorang putra hedonistik, dia masih merupakan keturunan langsung dari klan Cheng. Sekarang setelah dia terbunuh, dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan banyak muka. Jangan pergi jika kamu punya nyali. Seseorang yang datang bersama tuan muda keluarga Cheng berteriak dengan wajah pucat dan suara gemetar. Kincuan tidak memiliki kesan yang baik tentang pesuruh seperti ini yang menggertak dan takut akan kejahatan. Karena itu, dia membunuhnya dengan satu pukulan. Kali ini, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tuan muda keluarga Cheng menunjuk kincuan dan terus menyemburkan darah. Dalam waktu singkat, dia meninggal. Orang-orang di sekitarnya sangat tenang setelah pembunuhan itu. Tidak diketahui siapa yang memimpin untuk melarikan diri dari orang-orang keluarga Cheng yang tersisa. Saat itu, banyak orang di sekitar yang membicarakannya. Anak muda, kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu menunggu keluarga Cheng mencari masalah denganmu? Bagus. Dia seharusnya sudah lama mati. Anak muda, cepat pergi. Akan terlambat jika kamu tidak pergi sekarang. Keluarga Cheng kuat dan berpengaruh di kota Fajra. Kamu tidak bisa pergi. Kamu pasti tidak bisa pergi setelah membunuh orang-orang dari klan Cheng. Anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Ya, dia terlalu impulsif. Dia membunuh seseorang di kota Fajra dan masih ingin pergi. Dia pasti sedang bermimpi. Ketika beberapa orang terakhir berbicara, beberapa orang pertama perlahan-lahan bergerak ke belakang seolah-olah takut dikenali. Sekilas, kincuan tahu bahwa orang-orang ini mungkin antek keluarga Cheng. Namun, mereka tidak berani memprovokasi dia sekarang. Namun, kincuan tidak mau repot-repot bertengkar dengan orang-orang ini. Dia tidak bisa membunuh mereka begitu saja, kan? Kincuan tersenyum saat dia melihat orang asing itu. Pada saat ini, dia memeluknya. Orang asing itu cantik, wanita yang sangat cantik. Terutama karena dia memiliki tubuh petir yang langka. Di antara matanya yang indah, ada cahaya ilahi yang tidak jelas. Melihat kincuan menatapnya, dia tidak memiliki reaksi khusus. Dia hanya sedikit bingung. Dia masih tidak percaya bahwa ini adalah kenyataan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa bertemu kincuan lagi. Dia juga tidak berpikir bahwa kincuan akan memperhatikannya. Tahun-tahun ini, dia sangat menderita. Ketika dia pergi, dia berkata bahwa dia tidak bisa mati karena masih ada yang harus dia lakukan. Dari tiga orang, hanya dua yang bisa pergi. Namun, dia berkecil hati. Setelah dia menyelesaikan apa yang harus dia lakukan, dia pergi. Dia datang ke sini secara kebetulan, tetapi dia tidak bisa kembali. Dia sendirian. Sulit dan kesepian sendirian. Selain itu, dia sangat cantik, dan unik pada saat itu. Secara alami, akan ada banyak masalah. Kali ini, dia menjadi sasaran Tuan Muda Kota Fajra. Dia tidak bermoral, dan dia tidak punya cara lain. Bahkan, dia sudah putus asa apakah dia jatuh atau tidak. Sekarang dia melihat kincuan, dia bingung. Dia meraih sudut pakaian kincuan dengan erat. Dia tidak peduli tentang hal lain. Dia tidak peduli lagi. Changlan dan yang lainnya juga tertegun. Mereka memandang kincuan dan tersenyum. Mingyue juga menatap kincuan dengan heran. Kemudian, dia melihat orang asing di pelukan kincuan. Bersandar di lengan kincuan, Kue Bulan Suhuo menutup matanya. Tidak diketahui apakah lukanya serius, tetapi dia benar-benar tertidur. Beberapa dari mereka berjalan keluar dari kerumunan dan menemukan restoran untuk ditinggali. Kincuan tidak berencana untuk lari. Selain itu, tidak perlu lari. Kota Fajra kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak bisa lebih kuat dari kota medis Beladiri. Sebenarnya, tempat ini masih termasuk dalam lingkup pengaruh Medicine Order. Terlebih lagi, identitas kincuan adalah tuan muda dari Marsial Medical Order. Ini adalah token yang diberikan kepadanya oleh Paman Beladiri Agung. Itu bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Oleh karena itu, kincuan dengan senang hati menerimanya. Oleh karena itu, kincuan sama sekali tidak khawatir. Fajra Siti Huan tidak punya nyali untuk melakukan itu. Apalagi, klan Cheng hanyalah klan besar di kota Fajra. Bahkan penguasa kota-kota Fajra harus bersikap sopan saat dia datang. Kincuan merawat luka orang asing itu dengan cepat dan mudah. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kincuan mencabut jarumnya, menutupinya dengan selimut, dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di ruang tamu, dia menemukan bahwa Changlan dan yang lainnya ada di sana. Suanyuan-suan melihat kincuan dan berkata sambil tersenyum, saya harus mengakui bahwa tidak ada yang bisa membandingkan Anda dalam hal keberuntungan dengan wanita. Apakah dia baik-baik saja? Jun Wushuang bertanya. Kincuan tersenyum, dia baik-baik saja. Siapa dia? Changlan memandang kincuan sambil tersenyum. Mantan teman, kata kincuan. Oh, mantan teman. Changlan tercengang karena kincuan tidak mengatakan, mantan teman, tapi, mantan teman. Apakah itu berarti mereka bukan teman lagi? Kincuan menggelengkan kepalanya, sama seperti kita dulu adalah lawan, bukankah kita bersaudara sekarang? Dia sebenarnya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Kita bertemu di sini sudah takdir. Saat mereka berbicara, tiba-tiba ada gerakan di luar. Seluruh restoran langsung dikelilingi oleh orang-orang. Aku akan memberimu 10 menit untuk keluar, atau aku akan membuatmu berharap kau mati. Sebuah suara keras terdengar. Suara itu seperti guntur. Kincuan tersenyum, ayo pergi. Ayo turun dan lihat. Beberapa dari mereka berjalan keluar. Orang-orang di sekitar sudah mengepung restoran dari kejauhan. Kebanyakan dari mereka menonton kesenangan. Tak kurang dari 100 orang langsung memblokir pintu masuk restoran tersebut. Orang-orang di restoran tidak boleh keluar, dan orang-orang di luar tidak boleh masuk lagi. Ada 5 pria parubaya berdiri di hadapan mereka. Mereka lebih tua dari orang parubaya, tetapi mereka lebih muda dari orang tua. Salah satunya agak mirip dengan tuan muda dari keluarga Cheng yang dipukuli sampai mati. Namun, Kincuan tahu bahwa orang ini bukanlah tuan dari keluarga Cheng. Hal seperti itu tidak akan membuat tuan keluarga keluar begitu cepat, tapi orang ini pasti berhubungan darah dengan tuan keluarga. Namun, tidak masalah siapa dia. Kincuan tidak ingin membuang waktu, jadi dia berkata, siapa yang bisa membuat keputusan? Bajingan kecil, beraninya kamu. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menikah di kota Jingang? Pria parubaya terkemuka memandang Kincuan dan berteriak. 1815 Kincuan mengerutkan kening dan memandang pria parubaya itu, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun jika aku ingin membunuhmu. Tuan dari klan Cheng akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pria parubaya itu sepertinya sudah terbiasa dengan kesombongannya. Dia menjawab tanpa ragu, memotongku menjadi beberapa bagian. Hahaha, apakah kamu tidak tahu tempat seperti apa ini? Bahkan gubernur kota Fajra tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Kamu pikir kamu ini siapa? Kincuan menatap pria sombong itu dengan mata dingin dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya klan Cheng sangat kuat di kota Fajra. Baiklah, jangan banyak bicara. Karena kamu telah membunuh anggota keluarga Chengku, aku akan memberimu kesempatan untuk mengakhiri hidupmu sendiri hari ini. Nah, bagaimana dengan wanita itu? Bunuh dia dulu baru akhiri hidupmu. Hidup sendiri. Kemudian, kita akan impas, kata pria itu dengan ringan. Kincuan tersenyum dan menatapnya, apakah kamu sudah selesai? Pria itu tertegun, B.A. Tristar kecil ini masih sangat sombong setelah membunuh seseorang. Potong dulu anggota tubuhnya. Kincuan memandang yang lain, sepertinya kalian semua setuju dengan tindakannya. Mereka tidak berbicara. Kincuan mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya ke arah mereka. Ambil dan berikan kepada tuanmu. Pergilah. Itu adalah token pinggang dengan simbol order obat. Namun, token ini terlihat lebih mulia. Itu diukir dengan naga dan burung phoenix dan memiliki empat kata kecil di atasnya. Tuan Muda Orde Kedokteran. Kelompok itu berkeringat dingin. Mereka tidak jauh dari Orde Kedokteran tetapi memang wilayah Orde Kedokteran. Di mata mereka, Medisin Order adalah raksasa dan penguasa daerah ini. Selain itu, reputasi dan status Medisin Order benar-benar tak tertandingi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menyinggung dewa ini. Tuan Muda Ordo Kedokteran berada di urutan kedua setelah Master Ordo Kedokteran. Pria itu memegang token pinggang dengan tangan gemetar. Kesombongan dan sikap mendominasi sebelumnya benar-benar hilang. Kincuan memahami situasinya dan kembali ke restoran bersama Changlan dan yang lainnya. Banyak orang tidak mengerti. Hanya beberapa anggota klan Cheng yang tahu. Namun, mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Jika mereka benar-benar menyerahkan token ini kepada Patriarch, maka mereka semua akan mati hari ini. Tapi sekarang, jika mereka menghilangkan token ini dan kemudian membiarkan pemuda ini menghilang, maka semuanya akan baik-baik saja. Begitu pikiran ini muncul, mereka tidak dapat menekannya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Namun, mereka juga tahu bahwa Medicine Order adalah entitas yang kuat. Jika Kincuan mati, maka Medicine Order pasti akan menyelidiki sampai akhir. Mereka akan berada dalam bahaya besar dan tanda pinggang ini bahkan mungkin mengekspos mereka. Mereka tahu bahwa jika token melewati tangan mereka, kemungkinan besar pihak lain akan merasakan auranya. Oleh karena itu, memiliki token di tangan mereka merupakan sebuah bencana. Namun, sepertinya sia-sia kehilangannya. Jika token melewati tangan mereka, pihak lain mungkin akan datang untuk menemukannya. Oleh karena itu, pada saat ini, mereka sangat berkonflik. Jika mereka melakukan itu, mereka mungkin kehilangan nyawa mereka. Namun, jika kepala keluarga melihat tanda ini, mereka pasti akan mati. Beberapa dari mereka sangat jelas di hati mereka. Mereka saling berpandangan seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, banyak orang di sini telah melihatnya, tetapi mereka tidak mempedulikannya. Mereka bisa mengabaikannya. Lakukan. Pada akhirnya, pria itu memutuskan untuk mengambil langkah ini. Dia akan membunuh Kincuan dan kelompoknya, kemudian memberikan medali perintah Tuan Muda, dan membiarkan salah satu pembantunya yang terpercaya mengambil medali perintah dan pergi. Selain itu, tidak diketahui apakah komen medalion akan memiliki Ki. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang hal itu sekarang. Mereka harus melewati ini dulu. Kincuan dan kelompoknya kembali. Tiba-tiba, ekspresi Kincuan berubah. Dia berjalan keluar lagi, tetapi yang menyambutnya adalah serangan kekerasan. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit. Saat dia membuka matanya, cahaya kemasan meluap. Mengaum. Kekuatan surgawi dari mata Tuhan. Raungan naga terdengar. Pada saat yang sama, Jun Wu Suang dan yang lainnya bergegas mendekat. Alasan mengapa Kincuan begitu berani bukan hanya karena tokennya, tetapi juga karena kekuatannya sendiri. Seperti kata pepatah, Kaisar jauh. Terkadang, orang mungkin tidak mempercayai Anda meskipun Anda memiliki tokennya. Oleh karena itu, kekuatan adalah hal yang paling dapat diandalkan dan paling dapat diandalkan. Oleh karena itu, saat bertarung, tidak ada tekanan sama sekali. Dalam pertempuran ini, Kincuan hanya menggunakan satu kata, bunuh. Keributan kali ini sangat besar. Segera, banyak orang dari klan Cheng tiba, termasuk pemimpin klan. Pemimpin klan Cheng adalah seorang lelaki tua, bermartabat, kekar, dan mengintimidasi. Pada saat ini, dia menatap Kincuan. Matanya tenang dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, sebagian besar orang tua sudah mati. Dua sisanya terluka. Tuan, bagaimana saya harus memanggil Anda? Bagaimana Anda berencana untuk menjelaskan kejadian hari ini? Tanya pemimpin klan Cheng. Tanyakan pada mereka dan kamu akan tahu. Kincuan berkata dengan tenang. Pria tua itu memandang kedua pria yang terluka itu dengan tenang. Wajah kedua pria itu pucat, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa mereka telah dibunuh. Mereka berkata, dia adalah Tuan Muda Ordo Kedokteran. Kata-kata, Tuan Muda Ordo Pengobatan, membebani hatinya seperti beban seribu ton, menekan jantungnya. Kulit lelaki tua itu sangat berubah saat dia memandang kincuan dengan ekspresi aneh. Pada saat ini, pria berwajah pucat itu menyerahkan sebuah tanda kepada patriar keluarga Cheng. Itu adalah tanda yang sama yang telah dilemparkan kincuan kepadanya sebelumnya. Kepala keluarga Cheng berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia dengan hati-hati menerima tiketnya. Dia yakin bahwa token ini nyata. Temperamen pemuda ini sangat bagus. Selain itu, dia memberikan perasaan yang tak terduga. Pihak lain tenang dan acuh-tacuh, seolah tidak ada tekanan di depannya. Benar, dia adalah Tuan Muda Orde Kedokteran. Sejak muda, dia telah menghadapi eselon atas dari Ordo Kedokteran. Level seperti apa yang dia hubungi? Pemimpin klan Cheng hanyalah klan besar di kota Kingkong. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat pihak lain dengan tenang. Pria tua itu membungkuk dengan hormat dan menyerahkan token itu kepada kincuan. Tuan, saya akan memberi Anda jawaban yang memuaskan tentang masalah ini. Kepala keluarga Cheng berkata dengan hormat. Baiklah, saya sudah mengambil jawabannya. Masalah ini berakhir di sini. Saya tidak ingin ada masalah lagi. Kincuan berkata dengan santai sambil menyimpan token itu. Ya, ya, jangan khawatir. Ini tidak akan terjadi lagi. Pemimpin klan Cheng berkata dengan gembira. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Jangan ganggu aku. Tuan, jamuannya sudah siap. Kenapa tidak? Kincuan melambaikan tangannya. Baiklah, aku hanya lewat. Pemimpin klan Cheng menganggup dan membungkuk lagi. Dia kemudian pergi dengan sisa klan Cheng. Saat ini, banyak orang mulai mencurigai identitas kincuan. Bagaimana Cheng klan bisa memperlakukannya dengan sangat hormat. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara saat putra mereka dibunuh. Jika tuan kota dari kota King Kong telah membunuh tuan muda dari klan Cheng, klan Cheng tidak akan membiarkan masalah ini berakhir. 1816. Kesunyian. Kincuan tahu bahwa dia harus berhati-hati. Bahkan jika dia memiliki token, itu tidak berguna. Hal yang paling bisa diandalkan adalah kekuatan. Ketika dia kembali ke kamar, orang asing itu sudah bangun. Melihat kincuan, dia tersipu. Sekarang, dia ditutupi dengan selimut. Dia setengah duduk dan bersandar di bantal. Dia tampak sangat malas. Wajahnya sedikit pucat. Ini karena dia terluka. Namun, ada sedikit kelemahan dalam dirinya. Kincuan berjalan mendekat dan duduk di sisi tempat tidur. Dia mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya. Ini adalah kebiasaan. Dia berhenti sejenak dan menyentuh dahinya. Tindakan ini membuat orang asing itu semakin tersipu. Dia berkata dengan lembut, Aku ingin mandi. Kincuan tersenyum, Oke, saya akan keluar dulu. Hubungi saya jika Anda butuh bantuan. Tidak dibutuhkan. Orang asing itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kemudian, dia pergi ke kamar mandi. Kincuan tersenyum dan berjalan keluar dari kamar tidur. Pikiran seseorang selalu berubah. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak akan pernah memaafkan seseorang, tetapi dia menyadari bahwa hal-hal itu telah menghilang begitu saja. Saat itu, karena dia bersedia membiarkannya pergi, bahkan jika dia tidak mengatakannya dengan lantang, dia akan tetap membiarkannya pergi. Dia hanya tidak puas dengan sikapnya. Tapi kalau dipikir-pikir, berapa banyak orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan Luohua. Suami dan istri adalah burung di hutan yang sama. Ketika bencana datang, mereka akan terbang secara terpisah. Apalagi mereka hanya berteman. Tapi memikirkan hal ini, Kincuan memikirkan Luohua. Wanita cantik yang tak tertandingi itu. Dia bertanya-tanya di mana dia sekarang. Apakah dia hidup dengan baik? Apakah dia masih mengingatnya? Kincuan tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia memikirkan Luohua, dia ingin segera pergi dan menemuinya. Saat itu, dia sangat menyukainya, bahkan bisa dikatakan dia mencintainya. Lagi pula, hanya satu dari mereka yang bisa hidup, tetapi dia bersedia menyerahkan dirinya kepadanya. Di masa depan, ketika dia bisa menggunakan gerbang surga melarikan diri dari lima elemen bendera abadi, dia bisa pergi dan melihatnya. Setidaknya, dia bisa mengintip. Jika dia sudah menikah dan memiliki seseorang yang dia cintai, atau bahkan anak-anak, dia tidak akan mengganggunya. Tidak lama kemudian, orang asing itu keluar. Dia mengenakan gaun seputih salju dan berjalan menuju Kincuan. Sepertinya ada jejak petir yang mengelilinginya setiap langkah. Dia duduk di samping Kincuan, dan ada jarak satu kaki di antara mereka. Aroma samar tercium, membuat Kincuan merasa sangat tenang. Orang asing itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Kincuan menatapnya dan tersenyum. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Apakah kamu membenciku? Orang asing itu menatap Kincuan. Mengapa aku membencimu? Kincuan menatapnya. Aku memperlakukanmu seperti itu. Aku sangat egois, kata orang asing itu. Sebenarnya, semua orang egois. Kincuan tertawa. Lalu mengapa kamu melepaskanku? Jika kamu tidak melepaskanku, aku pasti tidak akan bisa, kata orang asing itu. Saat itu, Kincuan memiliki Dewa dan Buddha. Setidaknya dia punya harapan untuk bertahan hidup. Jadi jika orang asing itu tidak pergi, Kincuan akan melepaskannya. Bukan karena dia tidak takut mati, dan bukan karena dia yakin dia akan selamat. Hanya saja dia tidak bisa begitu tidak berperasaan. Terutama bunga yang jatuh di akhir. Itu adalah cinta sejati untuknya. Cinta yang besar. Jadi ketika dia memikirkan hal ini, Kincuan sangat ingin melihatnya. Jika dia tidak menikah dan masih mencintainya, Kincuan pasti akan menikahinya. Karena kita ditakdirkan, dalam hidup seseorang, seseorang harus menghargai semua orang di sekitarnya. Karena dalam hidup ini, tidak banyak orang yang dapat berinteraksi denganmu. Tidak banyak orang yang dapat berinteraksi denganmu untuk jangkau waktu yang lama. Bahkan ada lebih sedikit orang yang bisa berinteraksi dan berteman denganmu. Jadi melihatmu, aku sangat senang. Orang asing itu memandang Kincuan. Kenapa rambutmu putih? Apakah aku terlihat bagus? Kincuan tersenyum. Orang asing itu tersenyum. Kamu terlihat bagus. Kamu selalu terlihat bagus. Bagaimana tubuhmu? Apakah kamu ingin aku memijatmu? Kata Kincuan. Saya baik-baik saja terima kasih. Orang asing itu berkata dengan sopan. Kincuan memegang tangannya dan Ki hangat masuk. Ini adalah Ki suci Kincuan, Ki naga, Ki buddha, dan Ki murni lainnya. Setelah mengedarkannya, itu membuat tubuhnya marah dan juga memiliki sedikit efek pembersihan. Orang asing itu ditahan oleh Kincuan. Dia sedikit gemetar dan menundukkan kepalanya. Sebenarnya, jantungnya berdetak sangat cepat. Sudah berapa tahun, denyut itu tidak pernah hilang. Itu selalu ditekan. Di masa lalu, dia akan mengingat hari-hari yang tak terlupakan itu. Setiap kali dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan senyum. Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana dia tidak akan pernah melihatnya lagi, dia akan merasa sangat sedih. Terkadang, dia ingin menemukan Kincuan dan memeluknya. Tapi sekarang Kincuan ada di sisinya, dia tidak berani melakukannya. Bahkan sekarang, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Dia sangat berhati-hati. Dia takut dia akan tiba-tiba bangun. Bahkan jika itu adalah mimpi, dia berharap itu akan bertahan lebih lama. Kincuan, apakah semua ini nyata? Apa aku sedang bermimpi? Orang asing itu bertanya dengan lembut sambil melihat wajah Kincuan, yang hanya beberapa inci darinya. Apakah itu mimpi atau bukan? Tidakkah kamu tahu jika kamu mencoba? Kincuan tersenyum dan menatapnya. Bagaimana saya mencoba? Orang asing itu terkejut. Seorang pangeran bisa mencium seorang putri cantik saat bangun. Apakah kamu ingin aku mencobanya? Kata Kincuan. Orang asing itu terkejut. Dia menggelengkan kepalanya. Ini pasti mimpi. Kamu tidak akan berbicara seperti itu padaku. Kincuan, aku tidak ingin bangun. Kincuan tersenyum. Karena ini mimpi, kenapa kamu tidak lebih berani dan melakukan apapun yang kamu mau? Lagipula kamu akan segera bangun. Orang asing itu tertegun. Dia melihat wajah Kincuan yang tersenyum. Dia perlahan mengulurkan tangannya. Ketika dia memegang wajah Kincuan dengan kedua tangannya, dia tiba-tiba melepaskannya. Tubuhnya secara naluriah mundur, dan wajahnya menjadi lebih merah. Kincuan tahu bahwa dia harus percaya bahwa itu benar sekarang. Jadi, dia tersenyum dan berdiri. Oke, aku akan membuat sesuatu untuk dimakan. Semua orang bisa makan bersama nanti. Oke, aku akan membantumu. Kata orang asing itu. Lukamu belum sembuh. Beristirahatlah sebentar. Jangan terlalu banyak berpikir. Keadaan tidak akan bertambah buruk, kan? Kincuan menepuk pundaknya. Melihat punggung Kincuan, pikiran orang asing itu sedikit kacau. Bagaimanapun, beberapa hal telah terjadi. Hampir tidak mungkin untuk kembali ke masa lalu. Bahkan jika Kincuan tidak peduli, akan sulit baginya untuk menjadi dirinya yang dulu. Faktanya, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Hanya Mingyue dan orang asing itu yang perempuan. Secara alami, mereka lebih dekat satu sama lain. Setelah beberapa saat, mereka menjadi akrab satu sama lain. Semua orang makan dan kemudian melihat sekeliling kota Fajra. Berjalan di kota Fajra lagi, orang asing itu merasa seolah-olah berada di dunia yang berbeda. Sebelumnya, dia hampir dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan. Dia bahkan siap untuk mati. Sekarang, dia bisa berjalan-jalan dengan santai. Dia tidak perlu takut sama sekali. Ikut denganku. Kincuan berkata dengan lembut. Mereka berjalan bersama. Kincuan dan orang asing itu, Changlan dan Mingyue, serta Suanyuan Suan dan Jun Wushuang. Orang asing itu tidak segera berbicara. Dia berkata dengan lembut, Kenapa? Karena kita adalah teman. Kata Kincuan. Teman-teman. 1817. Orang asing itu tersenyum mencela diri sendiri dan bertanya dengan serius, Bisakah kita tetap berteman? Kincuan mengambil inisiatif untuk memeluknya dengan lembut. Dia telah sendirian selama bertahun-tahun. Kincuan tahu betul apa arti pelukan ini dan betapa pentingnya pelukan itu, jadi dia tidak pelit. Apalagi nasib antara Kincuan dan dia belum berakhir. Mungkin itu tidak akan pernah berakhir. Orang asing itu memeluk Kincuan dengan erat. Tidak peduli di mana dia berada, dia tidak peduli tentang apapun. Dia akhirnya memeluknya. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia ingin memeluknya, memeluknya erat-erat, hanya untuk memeluknya. Tapi ini selalu menjadi harapan yang luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang, tetapi sekarang itu menjadi kenyataan. Ada banyak orang di sekitar mereka menekan mereka. Kincuan dengan lembut menepuk punggungnya untuk membantunya menenangkan kegelisahan di hatinya. Saat ini, Kincuan merasa bahwa orang asing itu masih begitu cantik dan akrab. Dia juga sangat senang mengingat semua hal yang telah terjadi di masa lalu. Tidak ada yang tidak bisa dilewati dalam hidup. Langkah ini telah diambil, jadi tidak perlu diributkan. Orang asing itu tidak pernah menangis sebelumnya, tetapi kali ini dia menangis. Tapi hatinya sangat hangat, hangat tak terlukiskan. Pada saat ini, rasanya musim semi bermekaran, seolah-olah musim semi telah kembali ke bumi dan segala sesuatu hidup kembali. Itu hatinya. Dia memeluk Kincuan dengan erat, seolah dia takut jika dia melepaskannya, dia akan menghilang. Changlan dan yang lainnya juga terkejut, tapi mereka juga mendengarkan dan berdiri tidak jauh. Tidak ada yang mengganggu mereka. Kincuan memandangi orang-orang di sekitarnya. Siapapun yang memandangnya akan tersenyum ramah, sementara orang asing itu membenamkan wajahnya di dadanya. Setelah beberapa saat, orang asing itu melepaskan Kincuan. Dia mendongak, tersipu, dan membenamkan wajahnya di dada Kincuan lagi. Ada banyak orang di sekitar. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita dan sangat pemalu. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam kesempatan seperti itu, jadi dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kincuan, ayo pergi. Ada begitu banyak orang, bisik orang asing itu. Kincuan tersenyum dan memeluknya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Changlan, dia terbang ke langit dan memanggil burung gereja naga lima warna. Duduk di atas burung pipit naga lima warna, orang-orang di bawahnya sekecil semut. Orang asing menghela nafas lega, dan ketika dia melihat Kincuan tersenyum padanya, dia menundukkan kepalanya karena malu. Namun, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya. Kincuan sangat senang melihat postur gadis kecilnya sekarang, dan mau tak mau ingin menggodanya. Kamu tidak seperti ini sebelumnya, nonamo. Seperti apa aku di masa lalu? Tanya orang asing itu lembut. Kamu adalah wanita muda yang bangga. Lihat dirimu sekarang, kamu seperti gadis kecil. Kata Kincuan dan mencubit hidungnya yang cantik. Orang asing itu lupa mendorong tangan Kincuan. Dia hanya menatap Kincuan dengan heran. Kapan mereka berdua menjadi begitu akrab? Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak bisa bangun dari pelukannya, dia merasa malu. Dia malu, tapi lebih dari itu, dia bahagia. Aroma tubuh Kincuan membuatnya merasa nyaman, membuatnya merasa nyaman. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah berani mengharapkan harapan yang begitu besar, tetapi sekarang, hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Jika Kincuan tidak muncul, jika dia tidak pernah muncul, dan jika dia tidak memiliki pelukan ini, maka dia akan bertahan. Dia akan bertahan sendirian dan hidup dengan berani. Tapi sekarang, Kincuan muncul. Tidak hanya dia muncul, tapi yang tidak bisa dia mengerti adalah sikap Kincuan terhadapnya. Lagi pula, bahkan jika dia berada di posisi Kincuan, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri atas apa yang dia lakukan di masa lalu. Tapi dia sama sekali tidak memiliki pemikiran seperti itu. Orang asing itu dapat merasakan bahwa pada awalnya, dia mengira Kincuan melakukan ini untuk membalas dendam padanya. Banyak orang benar-benar melakukan hal seperti itu. Pertama, mereka memberi anda harapan dan membiarkan anda naik ke surga. Tapi kemudian, mereka langsung membuatmu jatuh ke neraka level 18. Dia mengira Kincuan akan melakukan ini, dan kemungkinannya sangat tinggi karena dia tahu bahwa dia menyukainya. Tapi dia juga tahu orang seperti apa Kincuan itu, jadi dia tahu bahwa Kincuan pasti tidak akan melakukan itu. Apalagi jika dia melakukan itu, dia akan senang. Karena baginya, pelukan saja sudah cukup. Jadi bahkan jika itu balas dendam, dia telah mendapatkannya. Tapi kenapa dia masih khawatir tentang keuntungan dan kerugian? Karena dia tahu bahwa Kincuan bukanlah orang seperti itu. Semakin banyak Kincuan bertingkah seperti ini, semakin dia merasa bersalah. Tidak peduli apa alasan dia saat itu, dia tidak bisa melakukan itu. Karena jika dia melakukan itu, itu akan mewakili pilihannya sendiri, dan juga karena pilihan itulah dia jatuh ke keadaan ini hari ini. Ini adalah hukuman, tapi sekarang dia diselamatkan oleh Kincuan. Apa ini? Setelah penderitaan datang kebahagiaan. Apa itu Kincuan? Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Apakah dia menyukainya atau mengasihani dia? Dia tidak tahu. Dia tidak yakin dari mana datangnya cinta Kincuan. Itu tidak jelas, tetapi dia secara naluriah berpikir bahwa itu adalah rasa kasihan. Juga, dia merasa bahwa dia tidak cukup baik untuk Kincuan. Apakah itu kultivasi, latar belakang, atau status, dia sekarang tahu bahwa Kincuan memegang lencana Tuan Muda Ordo kedokteran. Secara alami, dia tahu tentang Medicine Order. Lagi pula, dia sudah lama berada di sini. Bahkan rata-rata orang tahu tentang Medicine Order. Tetapi bagi kebanyakan orang, itu adalah keberadaan legendaris yang tidak akan pernah mereka temui. Orang asing itu sama. Dia juga tidak bisa berhubungan dengan mereka. Dia dulunya adalah seorang ahli, tapi di sini, dia hanya seorang seniman bela diri kelas 3. Atau mungkin dia bahkan bukan seniman bela diri kelas 3. Kalau tidak, dia tidak akan dipaksa terpojok oleh putra hedonis dari klan besar. Tapi sekarang, kultifasi Kincuan kuat, dan latar belakangnya bahkan lebih luar biasa. Tanpa sadar, dia tertegun. Apa yang salah? Apa yang Anda pikirkan? Kincuan secara alami memegang tangannya saat mereka berjalan di punggung lima warna Dragon Fins. Ketika Dragon Fins lima warna melebarkan sayapnya, ia bisa menempuh jarak seribu meter. Jalan-jalan sudah cukup. Kincuan, kenapa kamu begitu baik padaku? Orang asing itu memandang Kincuan dengan bingung. Karena aku pernah menyukaimu. Kincuan tersenyum. Aku dulu menyukaimu. Orang asing itu tersenyum pahit. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Jika dulu aku menyukaimu, itu berarti aku tidak menyukaimu lagi. Nah, setelah semua itu, siapa yang bisa menyukaiku? Aku adalah kecantikan yang beracun. Sebelumnya, dia tidak tahu kenapa, tapi sekarang dia akhirnya mengerti. Dia mengerti mengapa dia begitu baik padanya. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana mencintainya. Tetapi pada saat ini, Kincuan tersenyum dan berkata, Aku masih menyukaimu. Kalimat ini mengejutkan orang asing itu. Aku masih menyukaimu. Melihat senyum tulus Kincuan, dia merasa senyum Kincuan terlalu menyelaukan. Itu bahkan lebih menyelaukan daripada matahari di langit. Itu menerangi hatinya, dan bahkan seluruh hidupnya. Bahkan jika itu hanya kalimat ini, itu sudah cukup. Baginya, kalimat ini adalah sebuah keyakinan. Apakah kamu menyukaiku? Kincuan menatapnya. 1818. Orang asing itu melampiaskan emosinya dan mengatakan semua kata di dalam hatinya. Sebenarnya, dia memiliki banyak kata di dalam hatinya tetapi dia tidak bisa mengatakan semuanya sekaligus. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya memeluknya. Orang asing itu diam-diam berbaring di pelukan Kincuan. Dia tidak tahu mengapa Kincuan memperlakukannya dengan sangat baik. Dia tahu bahwa Kincuan memiliki gadis-gadis cantik di sekitarnya, misalnya Luohua, yang tidak lebih buruk darinya. Selain Luohua, ada juga pemimpin sekte yang cantik itu. Bahkan dia merasa bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan dia. Tapi kenapa dia begitu baik padanya? Ini membuatnya sedikit bingung. Saat itu, dia selalu bersembunyi darinya. Tapi setelah hal seperti itu terjadi, dia berpikir bahwa meskipun mereka bukan musuh, mereka bukanlah teman, apalagi kekasih. Namun, dia tidak tahu bahwa hati seseorang bisa berubah tanpa batas. Dikatakan bahwa hati seseorang seperti alam semesta. Semakin besar hati seseorang, semakin besar dunia ini. Ini seperti visi dan alam seseorang. Aku sangat ingin memelukmu. Sebenarnya, beberapa tahun ini, aku akan memikirkanmu dari waktu ke waktu. Aku hanya takut kamu akan diganggu. Kincuan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kata-kata acuh-ta'acuh seperti inilah yang membuat orang asing itu ingin menangis. Sudah berapa tahun, dia hidup dalam ketakutan di luar. Dia telah menghadapi banyak bahaya selama bertahun-tahun. Setiap langkah yang diambil tidak bisa dikatakan menginjak es tipis, tapi itu tidak banyak. Pada saat yang paling putus asa, pria di hatinya telah muncul. Kincuan, aku merasa tidak ada lagi penyesalan sekarang. Orang asing itu berkata dengan lembut. Itu saja, Kincuan menggendongnya. Sekarang, dia telah sepenuhnya menerima orang asing itu. Ini adalah takdir. Sama seperti bagaimana Yuan Su hampir dipukuli sampai mati olehnya di masa lalu. Dia secantik perih, tapi dia kejam dan tanpa ampun. Namun, di depannya, dia selembut air. Sekarang, dia juga seorang ibu. Kincuan percaya pada takdir. Mungkin karena dia berkultivasi agama Buddha dan memiliki harta karun padanya. Apalagi dia sangat menyukai wanita ini. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya pergi. Karena dia menyukainya dan mereka ditakdirkan untuk bersama, dia sangat mencintainya. Tidak mudah untuk bertemu seseorang yang keduanya saling menyukai. Sejak dia bertemu dengannya, dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. N, orang asing itu berkata sambil tersenyum. Senyumnya seperti bunga, dan ada jejak pesona guntur dan kilat di matanya yang indah. Itu membuat matanya penuh dengan keajaiban dan keindahan yang menggetarkan jiwa. Tubuh suci guntur dan kilat, jejak guntur dan kilat ini membuat temperamennya, terutama mata yang indah itu, begitu indah sehingga sulit untuk ditolak. Kincuan mengulurkan tangannya dan menyentuh hidungnya yang lurus. Wajahnya sehalus batu giyok, dan kulitnya sehalus es. Tidak ada kekurangan sama sekali, seperti sebuah karya seni. Orang asing itu tidak tahan lagi dan menurunkan matanya. Bulu matanya yang panjang bergetar, membuatnya semakin cantik. Kincuan menjulurkan kepalanya dan mematuk bibir yang seperti kelopak itu. Kelembutan dan elastisitasnya membuat Kincuan bergidik. Seluruh tubuh orang asing itu bergetar seolah tersengat listrik. Namun, dia masih memeluk Kincuan dengan erat dan tidak mengangkat kepalanya atau mengatakan apapun. Dia hanya memeluknya dengan erat. Kincuan merangkul pinggangnya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Di antara kekasih, membisikkan hal-hal manis ke telinga satu sama lain sangat merusak. Dikatakan bahwa pria dan wanita yang sedang jatuh cinta itu bodoh. Kadang-kadang, meskipun mereka tahu bahwa beberapa kata itu palsu, mereka tetap senang mendengarnya. Apalagi, apa yang dikatakan Kincuan tidak palsu. Selain itu, Kincuan adalah orang favoritnya, jadi dia suka mendengarkannya. Mereka tinggal di kota Kingkong selama setengah bulan dan kemudian pergi. Orang asing itu secara alami mengikuti Kincuan. Dia awalnya sendirian, dan penampilan Kincuan tiba-tiba membuatnya merasa seperti telah menemukan rumah. Setengah bulan kemudian, mereka memasuki daerah tak berpenghuni, daerah pegunungan. Pohon-pohonnya rimbun dan gunung-gunungnya tinggi. Tidak ada gerakan sama sekali, hanya raungan binatang buas dan burung yang terdengar dari waktu ke waktu. Sangat menakutkan sendirian di tempat ini, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa. Selain itu, binatang berharga Kincuan dan bayi naga sudah mencari-cari. Jika ada bahaya, mereka akan segera tahu. Selain itu, bahaya biasa tidak dapat mengancam mereka, tetapi jika ada bahaya besar, Kincuan dapat merasakannya terlebih dahulu. Mata Dewa Emasnya menutupi area yang luas, jadi jika ada bahaya, dia akan bisa merasakannya. Orang asing itu sebenarnya sedikit takut, tetapi dengan Kincuan di sekitarnya, dia tidak takut sama sekali. Dia merasa sangat aman. Kincuan dan yang lainnya tidak tahu tempat apa ini. Setelah memasuki tempat ini, mereka tiba-tiba terdorong untuk datang dan melihat-lihat. Saat pertama kali datang ke sini, ada sebuah batu besar, batu yang sangat besar, seperti gerbang gunung. Ada peringatan tertulis di sana, mengatakan bahwa di dalam berbahaya, jadi jangan masuk. Tidak disebutkan apa bahayanya, hanya saja sangat berbahaya. Lalu, ada peringatan. Namun, situasi seperti ini bukan apa-apa bagi Kincuan dan yang lainnya. Mereka bisa langsung mengabaikannya. Ada terlalu banyak tempat dengan peringatan seperti itu. Bahaya juga untuk orang-orang. Mungkin berbahaya bagi Anda, tetapi tidak berbahaya bagi orang lain. Tapi Kincuan merasa ada yang tidak beres. Meski ada peringatan, mereka tidak bisa berjalan begitu saja. Tidak ada gerakan sama sekali, yang sedikit aneh. Tempat yang mereka masuki sangat makmur. Itu membuat Kincuan harus memperlakukannya dengan serius, jadi dia berhenti. Tempat ini adalah lembah yang sangat besar. Ayo istirahat. Aku merasa ada yang tidak beres. Kincuan menyuruh semua orang untuk istirahat. Ada sebuah danau besar di lembah. Ada gunung, air, pohon, dan rumputan, tetapi tidak ada makhluk hidup. Tidak ada binatang besar, tapi tidak ada binatang kecil, burung, atau bahkan serangga. Inilah yang membuat Kincuan merasa tidak nyaman. Tapi ketika dia menggunakan Golden Divine Eye untuk merasakannya, dia tidak menemukan bahaya apapun. Hanya saja tempat ini terlalu sepi, tapi juga tidak sepi. Ini membuatnya bingung. Bukan karena dia tidak mengerti. Jun Wushuang dan yang lainnya juga merasakannya. Hanya saja Kincuan adalah tulang punggungnya, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Kincuan, jantung mereka berdetak kencang. Mereka benar-benar memasuki area terlarang, itulah sebabnya mereka merasa tidak nyaman. Bahkan jika mereka berjalan kembali sekarang, mereka tidak akan merasa aman. Sepertinya aku merasakan bahaya mendekat, kata Kincuan sambil melihat sekeliling. Sepertinya aku juga merasakannya, kata Changlan dengan cemberut. Kincuan benar-benar ingin menggunakan gerbang surga untuk melarikan diri. Dia bisa melihatnya, tetapi dia merasa sangat disayangkan untuk pergi begitu saja. Bahaya macam apa ini? Orang-orang mengatakan bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Kincuan tahu bahwa dia seharusnya tidak terlalu penasaran, tetapi dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kincuan siap menggunakan penguasa penyusut tanah dan gerbang surga untuk melarikan diri kapan saja. Kemudian, dia dengan cepat membuat labirin sederhana. Itu sangat kecil yang menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk bersembunyi. Namun, ini masih sangat pintar. Bagaimanapun, itu diatur oleh Kincuan. 1819 Reaksi bayi naga mengejutkan Kincuan. Dia berjuang untuk memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Tapi dia ingin melihat apa yang sebenarnya bisa mengubah tempat ini menjadi tanah terlarang dan tidak ada kehidupan di sini. Ya, ya. Suara menyebar tapi itu benar-benar jauh. Kincuan terus mencari dan benda itu semakin dekat. Dia merasa semakin tidak nyaman. Apa itu? Dia bisa merasakan bahwa itu semakin dekat dengannya. Kedengarannya seperti ular tetapi dia tidak melihat ular. Tak terlihat. Kincuan menggelengkan kepalanya. Mata dewa emasnya sangat kuat dan dia pasti tidak akan bisa melihat ular itu. Tiba-tiba, Kincuan melihat kekejauhan karena dia tahu sebelumnya tidak ada apa-apa di sana, tetapi sekarang ada sebatang pohon. Itu hanya sebatang pohon, setinggi 5 hingga 6 meter. Itu tidak subur dan terlihat sangat biasa. Tidak ada yang memperhatikannya karena muncul diam-diam. Kincuan ingat bahwa sebelumnya tidak ada pohon di sana. Ini mengejutkan Kincuan. Dia memikirkan kembali suara dari sebelumnya. Itu bukan ular tapi cabang atau pokok anggur. Kincuan memandangi pohon itu dan ekspresinya berubah. Setan pohon. Ada wajah buas di bagasi. Orang normal tidak bisa melihatnya dan mereka yang berkultifasi rendah juga tidak bisa melihatnya. Tiba-tiba, iblis pohon itu bergerak menuju Kincuan. Itu tidak terlihat cepat tetapi sangat cepat. Kincuan menggunakan penguasa penyusutan tanah. Suwa. Dia membawa yang lain untuk pergi tetapi mereka pergi ke arah yang salah. Mereka menuju lebih dalam ke hutan. Gerakan ini menyebabkan hati Kincuan bergetar. Sudah ada keberadaan seperti pohon iblis di sini. Siapa yang tahu apa yang akan muncul di dalam? Setan pohon adalah makhluk iblis kuno. Mereka milik ras pengkhianat tetapi mereka menyerap energi iblis dari dewa iblis langit dan bumi dan di iblis menjadi iblis pohon. Ini adalah balapan yang kuat. Terlepas dari banyak leluhur yang kuat, tubuh pohon, pohon kehidupan, dan akar spiritual surga dan bumi semuanya adalah eksistensi tertinggi. Tapi Kincuan tidak tahu mengapa itu muncul di sini. Tetapi ketika dia pergi, dia sepertinya mengerti, karena dia merasakan semacam fluktuasi di dunia. Itu adalah batasan, batasan yang dibuat khusus untuk berurusan dengan pohon iblis. Sepertinya seorang ahli super pernah muncul di sini sebelumnya. Lagi pula, dia adalah eksistensi yang bisa menekan demon pohon. Apa latar belakang dari tembakan besar ini? Sebelumnya, kota terdekat dari tempat ini adalah Light City. Light City, untuk melindungi tempat ini, lalu apa latar belakang City Lord of Light City? Kincuan telah membaca banyak buku tentang ras dan sejarah benua, jadi dia tahu banyak tentang ras manusia. Ada juga demon pohon, yang biasanya ditekan oleh segel dan susunan. Dalam Tao of Formation, selain secara langsung mengatur formasi, ada juga tingkat yang lebih tinggi dalam meminjam kekuatan langit dan bumi. Ini sudah melampaui formasi biasa. Itu membutuhkan kebijaksanaan dan visi yang besar. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu mudah meminjam kekuatan langit dan bumi? Orang biasa memupuk kekuatan jahat mereka dan melatih otot dan tulang mereka. Ini adalah orang-orang biasa. Orang biasa, pembudidaya, membudidayakan ki, ki langit dan bumi. Manusia mengandalkan pernafasan. Breating ki sebenarnya adalah semacam kultivasi. Penggarap hanya memperkuat ki mereka sendiri, yang jauh melampaui keberadaan orang biasa. Tapi ada juga semacam keberadaan seperti orang suci langit dan bumi. Mereka disebut anak-anak kesayangan langit dan bumi, dan dapat dengan mudah meminjam kekuatan langit dan bumi. Ini adalah kebijaksanaan dan fisik, keduanya sangat diperlukan. Orang-orang ini dapat dengan mudah menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menekan dan menyerang. Penindasan dan serangan semacam ini sangat menakutkan, sampai sejauh mana. Beberapa bisa memindahkan gunung dan mengeringkan laut. Hanya memikirkan betapa menakutkannya itu, itu adalah kemampuan yang tidak manusiawi. Karena itu, orang-orang ini disebut dewa. Dalam legenda, dewa bisa jatuh, tetapi harus diganti. Dan yang disebut dewa memiliki dua asal, ras dewa, keturunan dewa, dan para pembudidaya yang berjuang untuk ketuhanan, berjuang untuk ketuhanan. Hanya dengan ketuhanan seseorang dapat dianggap sebagai dewa, dan hanya dengan ketuhanan seseorang dapat dianggap sebagai dewa sejati. Ini adalah legenda, eksistensi macam apa itu dewa. Ada banyak definisi, tetapi tidak ada jawaban standar. Ketika Kincuan melihatnya, dia juga berharap suatu hari nanti, dia pasti akan tahu bahwa dewa adalah keberadaan yang diatur. Juga, dewa bisa jatuh, dengan kata lain, mati, jadi bukan berarti dewa tidak bisa mati. Siapapun yang tahu bahwa dewa bisa mati akan menghela nafas. Karena dewa bisa mati, lalu dewa macam apa itu? Di mata orang biasa, dewa hanyalah fantasi. Mereka memiliki keyakinan, dan para dewa akan melindungi mereka. Tetapi hanya ketika para pembudidaya mencapai tingkat tertentu barulah mereka dapat memahami keberadaan dewa jenis lain. Kekuatan hidup mereka sangat kuat, dan mereka memiliki kekuatan hidup yang panjang dan kuat. Setelah berteleportasi, Kincuan bersiap. Jika ada bahaya, dia akan segera menggunakan penguasa penyusutan tanah kedua untuk meninggalkan tempat ini. Namun, setelah berteleportasi, dia tiba di atas badan air, dan sepertinya itu sangat besar. Ini membuat Kincuan tidak tahu apakah dia harus berhenti atau tidak. Ada lautan di bawah, dan dia bisa melihat ujungnya. Namun, jika dia melihat ke sisi lain, dia tidak akan bisa melihat ujungnya. Kembali. Ini lautan, dan jika dia tidak kembali, tidak ada yang bisa dilihat. Kincuan berencana untuk kembali, dan yang lainnya juga mengatakan bahwa mereka harus kembali. Lagi pula, tidak ada apa-apa di sini. Kincuan setuju. Dia menganggupkan kepalanya dan bersiap untuk pergi, tetapi dia melirik ke bawah. Ekspresinya menjadi aneh. Itu karena Kincuan menemukan sesuatu. Ada sesuatu di bawah air, dan itu adalah makhluk hidup. Ular Dewa Roh Laut. Benda ini mahir dalam lima elemen, dan Kincuan pernah menangkap Ular Dewa Roh Bumi. Itu adalah makhluk spiritual yang lahir dari esensi langit dan bumi. Itu mirip dengan harta karun, tapi tidak bisa digunakan untuk berburu harta karun. Namun, itu memiliki lebih banyak kekuatan tempur. Secara alami, Kincuan menemukannya, dan dia tidak dapat melewatkannya. Panjangnya hanya satu meter dan setebal ibu jari. Itu benar-benar biru, dan berenang dengan cepat di dalam air. Itu hanya seekor ular kecil, tetapi mengandung energi yang sangat besar. Bagaimanapun, itu lahir dari esensi langit dan bumi. Inti dari langit dan bumi adalah hal yang baik. Benda mati yang lahir darinya adalah harta, tanaman adalah harta, dan makhluk hidup adalah harta dan binatang spiritual. Mudah bagi Kincuan untuk menangkap Ular Dewa Roh Bumi atau Ular Dewa Roh Laut sekarang. Terlebih lagi, itu jauh lebih lemah, jadi Kincuan bersiap untuk membiarkan orang asing menangkapnya. Kekuatan benda kecil ini tidak berguna di tangan Kincuan. Tentu saja, Kincuan memiliki batu mata formasi binatang dewa, tetapi dia tidak tahu apakah itu akan efektif. Namun, dia tidak berencana untuk menggunakannya sendiri, dan itu adalah harta karun di tangan orang asing. Tungku kekacauan. Kincuan mengeluarkan Chaos Furnace. Eh, itu cukup waspada. Saat Kincuan mengeluarkan Chaos Furnace, ia bersiap untuk melarikan diri. Namun, Kincuan pasti tidak akan membiarkannya lolos. Dia menyerang ke depan, dan Chaos Furnace di tangannya mengeluarkan lingkaran cahaya yang terang. Itu megah dan berat. Tangan penangkap naga. Ular takut pada naga, dan energi naga Kincuan sangat sombong. Itu tidak cukup kuat, jadi Kincuan menangkapnya dan meletakkannya di Chaos Furnace. 1820 Ini panen yang bagus. Sekarang dia berada di Chaos Furnace, akan lebih mudah untuk menjinakkannya. Kincuan memegang tangan orang asing itu dan mulai menjinakkan si Spirit Divine Snackay. Dia mengukir tanda dan mengukirnya dengan darahnya. Kincuan berdiri di belakang orang asing itu dan memegang tangannya. Orang asing itu bersandar di pelukannya. Lekuk punggungnya, terutama lekuk pinggang dan bokongnya, membuat darah seseorang mendidih. Sempurna dan mempesona. Sentuhan samar membuat Kincuan sedikit gelisah. Orang asing itu secara alami juga merasakannya. Dia sedikit bingung dan pemalu, tetapi dia juga merasakan dorongan dan kegembiraan yang tidak bisa dijelaskan. Hari-hari ini, Kincuan dan orang asing tidak membuat kemajuan apapun. Mereka tidak melakukan sesuatu yang intim. Mereka bahkan tidak berpegangan tangan. Namun, hubungan keduanya berangsur-angsur berubah. Misalnya, orang asing itu perlahan melepaskan. Dia tidak lagi peduli dengan apa yang telah dia lakukan. Dia menghargai dan menghargai kehangatan yang diperoleh dengan susah payah ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa akan ada hari seperti itu, jadi dia merasa bahwa dia tidak pernah hidup sebaik sekarang. Bahkan jika itu hanya untuk satu hari, dia akan puas. Menjinakkan berhasil. Ular Dewa Roh Laut mengelilingi orang asing itu dan terbang mengelilinginya dengan intim. Orang asing itu sangat senang, terutama karena Kincuan memberikannya padanya. Apa laut ini? Itu sebenarnya memiliki harta seperti si Spirit Divine Snake. Laut yang bisa membiarkan si Spirit Divine Snake jelas bukan laut biasa. Oleh karena itu, Kincuan memutuskan untuk melihat baik-baik di sini. Jun Wushuang dan yang lainnya juga berhenti. Beberapa harta karun telah memasuki laut. Mereka semua mahir dalam lima elemen, terutama bayi naga. Mereka bisa terbang di langit dan berenang di laut. Mereka bahkan lebih kuat. Ada juga penyu air hitam. Kincuan dan yang lainnya berdiri di belakang Blackwater Turtle. Penyu Blackwater Raksasa itu seperti sebuah pulau kecil. Itu berenang perlahan di laut. Itu sengaja melambat. Semua orang melihat sekeliling. Kincuan sebenarnya ingin melihat apakah ada harta karun. Lagi pula, tempat ini bisa membiarkan si Spirit Divine Snake. Tubuh ular roh laut juga dilepaskan ke laut untuk melihat apakah ada sesuatu yang baik. Dia mengaktifkan mata Dewa Emasnya dan menyelimuti sekelilingnya sepenuhnya. Dengan apa yang telah terjadi sebelumnya, Kincuan tahu bahwa mata Dewa Emasnya tidak maha kuasa. Namun, pasti sangat sedikit orang yang bisa menghindari Golden Divine Eyes. Tidak ada bahaya. Energi spiritual di wilayah laut ini melimpah, dan terdapat banyak ikan dan udang. Ada juga banyak ramuan obat yang bagus dan beberapa ikan langka. Beberapa dari mereka membuat beberapa dan membuat makanan yang lesat. Itu lesat. Bahayanya biasanya di laut dalam, dan tentunya harta karun juga ada di laut dalam. Dengan demikian, Kincuan meminta binatang buas mencari harta karun sementara mereka perlahan-lahan maju ke punggung penyu air hitam, menikmati pemandangan laut. Langit cerah, matahari cerah dan indah, angin sepoi-sepoi, dan cuacanya sangat bagus. Tidak jauh dari sana, ada gunung tinggi di tengah laut yang dikelilingi batu giyok hijau. Gunung ini adalah pegunungan besar yang membentang ke laut, tetapi juga menunjukkan betapa tebalnya fondasi gunung ini. Sekarang, mereka sedang memasak di gunung. Rasanya sangat enak. Pemandangan laut di sekitarnya dari puncak gunung juga merupakan kenikmatan visual. Terobosan Kincuan dalam formasi masih belum cukup untuk membuat batu teleportasi domein dewa. Formasi peringkat 14 masih belum cukup. Ini membuat Kincuan mengerti bahwa formasinya sebenarnya masih sangat kurang. Mungkin cukup bagus pada tahap saat ini, tetapi seekor katak di dasar sumur tidak akan pernah tahu seberapa besar dunia luar itu. Sebenarnya, Kincuan berpikir bahwa dia masih belum bisa berhubungan dengan dunia besar yang sebenarnya. Mungkin formasinya hanya rata-rata di sana, dan ada banyak yang mengungguli dia. Xiao Chen mengalami pertemuan yang tidak disengaja, tetapi ada terlalu banyak orang di dunia ini. Ada juga banyak orang yang mengalami pertemuan kebetulan. Setiap orang dari mereka akan berpikir bahwa mereka luar biasa. Namun, tidak ada yang pertama dalam sastra dan tidak ada yang kedua dalam seni bela diri. Akan selalu ada perbedaan. Kincuan akan terus meneliti. Bagaimanapun, penghindaran gerbang surgawi tidak terlalu aman. Jadi, dia masih harus mengukir batu teleportasi kabupaten dan batu teleportasi domein dewa. Inilah yang diharapkan Kincuan. Dia juga berharap jimat dan formasinya akan membuat terobosan. Dengan begitu, dia akan bisa menerobos ke Star Venerate Realm. Saat ini, Kincuan sedang meneliti jimat, dan kemajuannya sangat mulus. Dia membuat terobosan dengan Divine Dragon Talisman. Meski kemajuannya mulus, masih butuh waktu baginya untuk membuat terobosan. Ini juga alasan mengapa Kincuan ingin keluar untuk pelatihan pengalaman. Dengan cara ini, dia bisa mempercepat terobosan jimat dan formasinya. Kincuan agak sabar sekarang. Bukannya dia tidak bisa menunggu jika dia tidak sabar. Faktanya, dia bahkan tidak terlalu mementingkan menerobos sekarang. Dia suka melakukan sesuatu dengan lambat dan mantap, maju selangkah demi selangkah. Dia percaya bahwa dia bisa membuat terobosan cepat atau lambat. Selain itu, itu tidak akan terlalu jauh. Ini adalah semacam mentalitas dan juga semacam kultivasi. Ada pepatah mengatakan, orang yang tidak sabar tidak bisa makan tahu panas. Inilah prinsipnya. Menjadi tidak sabar tidak ada gunanya. Sebaliknya, semakin tidak sabar seseorang, semakin mudah terjadi kesalahan. Oleh karena itu, Kincuan terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk mempertahankan ketenangan pikiran. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Terkadang, jika Anda tidak melawan dan tidak panik, Anda bisa meningkat lebih cepat. Anda tidak bisa kekurangan apapun. Tiba-tiba, Treasure Beast, Diamond Rat, mengirim pesan. Mata Kincuan berbinar. Dia tersenyum pada yang lain dan berkata, Ayo pergi. Mari kita lihat apakah itu harta karun. Yang lain juga sedikit bersemangat. Lagi pula, semua orang secara naluria ingin tahu tentang harta karun. Lagi pula, dengan hubungan mereka, siapapun yang mendapatkan harta itu akan bahagia. Lagi pula, di masa depan dan sekarang, mereka berada di kubu yang sama. Saudara Kin biasa saja. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun berteman, mereka tahu kepribadian masing-masing. Ini adalah orang-orang yang bisa menjadi saudara seumur hidup. Oleh karena itu, Kincuan tidak akan menyembunyikannya dari mereka dan membawa serta mereka. Jika harta itu cocok untuk orang lain, Kincuan tidak akan ragu dan pasti akan memberikannya kepada mereka. Tetapi jika itu cocok untuknya, dia juga tidak sopan. Kincuan menarik orang asing itu ke laut dan berenang menuju kedalaman. Kincuan dianggap mahir dalam lima elemen. Di antara posisi sembilan naga ilahi, lima di antaranya mahir dalam lima elemen. Karenanya, dia seperti ikan di air. Dalam jarak tertentu, air secara otomatis akan menyebar. Seolah-olah mereka berada di bola air. Orang asing itu melihat sekeliling dengan gembira. Dia bisa menyentuh ikan dan udang, tapi airnya tidak mau jatuh. Yang lainnya juga berada di dekat Kincuan. Kisaran kemampuan Kincuan tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Itu sekitar 30 meter persegi. Itu tidak besar, tapi juga tidak kecil. Lautnya tenang, tetapi semakin dalam mereka pergi, semakin kuat arusnya. Namun, ini tidak mempengaruhi Kincuan sama sekali. Ini adalah keuntungan dari kemampuan ini, seperti lapisan pelindung. Arusnya deras, ada pusaran air, dan ada yang seperti lubang hitam kematian. Dunia bawah laut sangat berbahaya. Itu adalah jenis bahaya lain. Terima kasih telah menonton!